Kita akan langsung menuju Doha, Qatar untuk memantau bagaimana suasana kemeriahan supporter Indonesia yang mendukung tim Nas U23 dalam laga semifinal Piala Asia melawan Uzbekistan pada malam hari ini. Kita akan langsung menuju Doha, sudah ada WNI yang juga merupakan supporter. Bapak Ali Murtado, selamat sore pada waktu Qatar dan selamat malam waktu Jakarta. Pak Ali. Selamat sore waktu Qatar kita, selamat malam waktu Jakarta. Oke, ini jadi beberapa saat lagi menuju kick off, suasananya bagaimana ini bisa digambarkan di sana? Kalau kita menuju Pak Pak Malaysia, saya sudah dikit, dan memang nyamuk karena suara saya tidak terbentuk jelas karena saya ada berada di dalam stadion, dan kemudian stadion memang sudah sangat berhasil, mereka semua melihatkan Indonesia. Oke, boleh diulang lagi sedikit lagi suasana terkini bagaimana Pak Ali? Iya, Pak Ali boleh digambarkan, tadi suaranya masih belum terlalu jelas terdengar Bapak. Silahkan. Sekarang jelas? Iya, iya, silahkan dilanjutkan Pak. Iya, jadi memang seperti diduga sebelumnya, stadion ini didominasi oleh supporter dari Indonesia. Ribuan supporter datang memenuhi stadion Abdullah bin Khalifa, dan ini adalah perayaan bagi WNI, khususnya WNI di Qatar. Dita. Oke, ini apakah sudah mulai terlihat mungkin pemain-pemain, ataupun jangan-jangan ada tokoh-tokoh lainnya yang juga tampak di sana? Iya, ini sudah kick off, ini sudah pertandingan sudah mulai, makanya saya berada di dalam stadion tadi, dan suara agak terpecah karena memang gemuruh stadion yang luar biasa. Jadi pertandingan sudah diperlukan. Oke, artinya sudah kick off. Ini lalu bagaimana tadi digambarkan bahwa masyarakat ataupun supporter Indonesia tampaknya jelas-jelas mendominasi di stadion di Khalifa di sana? Abdullah bin Khalifa Iya, artinya seluruh atau mayoritas dari stadion Abdullah bin Khalifa ini didominasi oleh penonton Indonesia, betul? Betul, betul. Jadi seperti dilihat, terlihat di sini, memang kombinasi supporter dari Indonesia sangat terlihat. Hampir 90 persen supporter yang hadir di stadion ini adalah segitu Mpimas Garuda. Wah, ya luar biasa ya. Kita menyaksikan langsung ini. Memang stadion Abdullah bin Khalifa ini sepertinya didominasi oleh warna merah dan juga putih. Kita melihat bahkan atribut-atribut ini sudah dikibarkan. Apakah sudah terdengar gema ataupun pekikan, sorakan langsung dari supporter menyanyikan yel-yel ataupun suasana yang ramai di sana? Ya, ini memang sudah sangat terlihat. Suasana di dalam stadion. Seperti yang terlihat di sini, Sporting Indonesia menang, ya. Ramai sekali suasananya. Mas Ali, ini kan juga bisa digambarkan ya, tadi sudah pada masuk, sudah berkumpul juga. Bagaimana kemudian sejauh ini mereka merespons dan juga deg-degannya pasti terasa ya ini, Mas? Pasti ya, karena ini pertandingan yang sangat menentukan, apakah kita akan lolos ke Pina atau kita akan turut sempat dalam memperolehkan tempat ketiga. Jadi ini memang deg-degannya terasa dan kita tahu Uzbekistan juga adalah tempat, jadi kita tidak bisa melanggar remeh mereka. Oke, Pak Ali ini mungkin bisa diarahkan ke arah penonton saja. Kita tertarik sekali ini melihat suasana penonton yang tampaknya semakin gemuruh dan semakin ramai. Tadi katanya sempat solawatan ya, di area atau sebelum masuk ke dalam stadion ini. Ini bisa diceritakan bagaimana? Sambil diarahkan kameranya ke arah penonton. Tiba-tiba. Silahkan Pak Ali. Saya bersama koordinator, supporter kita. Oke, ini sambil kita melihat tentunya ya, Pak Ali yang tentunya menjadi saksi menonton langsung laga pada hari ini. Timnas Indonesia melawan Uzbekistan. Oke, sambil mungkin diarahkan gambarnya juga ke arah penonton. Pak Ali ini bisa sambil dijelaskan juga, ini tampaknya tadi ada yang mengenakan baju-baju yang unik juga. Ada yang memakai baju pramuka kalau tidak salah kemarin. Ini adalah baju korpris. Oke, tampaknya ini ya. Oke. Nah, kita bisa lihat pemirsa ya di layar kaca ini sambil mungkin, Bunga Ali Murtado ini bisa sambil menggambarkan, menunjukkan, wah luar biasa. Nah, inilah supporter Indonesia yang menunjukkan semangatnya, antusiasmanya, begitu membara, mengibarkan bendera merah putih. Suasana yang sangat membanggakan tentunya, karena tadi sudah disebutkan oleh Bapak Ali Murtado bahwa dominasi supporter Indonesia ini memenuhi Stadion Abdullah bin Halifah yang sejauh ini juga tampaknya tiketnya sudah sold out kalau informasi dari sana. Selain dari Pak Ali Murtado, kita juga akan bergabung dengan WNI yang berada di Katar ini juga tampaknya salah satu dari kerumunan yang berada di Stadion Abdullah bin Halifah. Sudah ada Mbak Yohana. Mbak Yohana. Ya, hai, selamat malam semua teman-teman di Indonesia. Saya lagi menuju ke Stadion Abdullah bin Halifah. Oh, Mbak Yohana ini tampaknya masih di jalan ini ya. Sama siapa Mbak? Iya. Saya masih jalan sama orang tua, tapi mereka lagi di belakang, saya berusaha mengejar untuk masuk ke gate. Dan dari luar kita sudah bisa dengar suara-suara kriya, antusiasme teman-teman Indonesia. Diaspora di sini sangat-sangat bisa didengarkan dan dirasakan. Oke, ini sambil berjalan menuju ke sana, ini suasana di luar Stadion. Gimana, Mbak? Sudah lumayan sepi, karena sebenarnya semua ada pada ngumpul ke dalam ya. Tapi dari sini pun kita bisa dengar mereka semua sorak-sorak kriya banget. Dari awal sudah nyanyi Indonesia Raya. Oke, jadi dari awal pun bahkan terdengar pekikan Indonesia Raya sampai keluar Stadion terdengar jelas ya, Mbak? Betul, dari saya jalan jauh pun masih bisa kedengeran. Sebegitu antusiasmenya. Oke. Mbak Yohana sendiri ini apa yang dikenakan? Mungkin membawa atribut, kalau tadi ya kita sempat lihat dari laporan Pak Ali Murtado, banyak sekali yang membawa atribut, bahkan ada baju-baju unik juga dikenakan, macam-macam lah. Ya, sebenarnya saya baru dapat atribut hari ini, dan saya pakai baju official Timnas yang warna putih hari ini. Akhirnya saya dapat sendiri, bakal memakai talent stadium. Ini sebenarnya kita penasaran juga, Mbak. Jadi, kalau merchandise ataupun atribut-atribut Indonesia, ini bagaimana para supporter ini kan banyak sekali ya? Ini mereka membuat sendiri atau mendapatkan dari mana ini? Sebenarnya banyak yang melakukan jasa titipan, jadi banyak banget yang jas tip, langsung, segera, setiap ada final, another tournament, atau ada pertandingan baru, pasti ada aja. Apa itu namanya? Ya, tahap-tahap baru untuk jas tip ke sesama orang Indonesia. Oke, jadi untuk menjelang laga, ini seluruh supporter yang berada di sana, langsung ya, ngeborong, langsung beli, untuk bisa mengenakan atribut selengkap-lengkapnya, serame-ramenya ya? Betul sekali, ya. Oke, nah itu di belakang itu berarti adalah antrian tiket masuk, ini mungkin bisa digambarkan ya, mungkin alur sebenarnya. Bagaimana sih, Mbak, kalau untuk di Stadion Abdullah bin Khalifa sendiri? Nah, sebenarnya alurnya sangat tertib ya, di sini kita bisa lihat sangat kondusif, dan teman-teman sudah pada masuk, sepertinya masih banyak orang Indonesia, dan banyak juga pendukung Uzbekistan masih di luar sini, masih mau masuk. Oke, tapi kurang lebih sama seperti di Indonesia begitu, Mbak, untuk Stadion sendiri, untuk ada back checking, penjagaan juga, ada pemeriksaan juga. Betul, iya. Jadi, semua teman-teman, para perserta yang datang ini, disarankan untuk cuma bawa hal-hal yang penting, misalnya kayak HP, atau tiket, dan wallet, itu doang sih, Mbak. Oke. Mbak Johana, ini kita bisa, mungkin diarahkan kameranya ya, ke suasana terkini, karena ini pasti, masyarakat dan juga pepirsa, yang di Indonesia sangat tertarik ya. Mungkin bisa sambil diarahkan, melihat ke kamera depan. Nah, boleh sambil digambarkan ini, Mbak, jadi suasananya seperti apa di sana? Ya, jadi ini ada tiket clearing point, buat teman-teman yang mau beli langsung, jadi bisa ada ngambil physical ticket di sini, terus di sini juga, di mana kita bisa masuk, tinggal di scan di depan, security juga ada, dan di sana pun juga ada security, untuk ngecek kedua kalinya. Dan sistemnya, dicek pakai QR code, jadi semuanya sangat-sangat tertip, dan instant, dan sangat safe, begitu juga ada priority lane, buat teman-teman disabilitas, karena di Qatar sangat diprioritaskan. Oke, jadi terstruktur sekali ya, bahkan ada pemeriksaan sampai dua kali, begitu ya, Mbak? iya, betul sekali. Pada saat hari H begitu, apakah masih ada yang dijual, on the spot, begitu, atau kan biasanya di Indonesia, banyak yang menjual, atau calo, begitu ya, itu ada seperti itu juga, Pak? Sebenarnya, di sini nggak ada ya, kalau pun ada, semua transaktinya, harus dilakukan, lewat transfer di bank, jadi nggak bisa sembarangan, karena diusahakan dari pihak AFC, seresmi mungkin, dari aplikasi mereka, atau memang official platform-platform lainnya, yang memang mendistribusikan tiket, begitu, Mbak. Oke, lalu kurang lebih, berapa jauh itu, Mbak, jaraknya antara loket masuk, sampai dengan harus berada di stadionnya itu, Mbak? Nggak begitu jauh, nggak sampai sekilo, mungkin ada jarak 500 meter, atau tidak 400 meter ya, dari tempat kita masuk ini. Oke, Mbak Johana, Mbak Johana ini, apakah ikuti juga, pertandingan-pertandingan Indonesia, pada saat di Piala Asia, pada pertandingan sebelumnya, apakah memang ramai sekali, selalu situasinya, Mbak? Saya awal-awalnya, waktu yang Januari, sempat ikut juga, dan itu dari situ juga, memang sudah rame, apalagi, pas kita tahu, kita masuk ke babak selanjutnya, untuk undergraduate, under 23 ini, sehingga, semua teman-teman Indonesia, sudah jauh hari, persiapannya itu sangat lengkap ya, dan kita sudah kesepakatan, kayak, rame-rame, sebanyak-banyak mungkin, untuk datang ke lapangan, dan bantu, mendukung lah, timnas Indonesia. Oke, nah ini berarti, masyarakat, ataupun supporter Indonesia, ini kan pasti banyak sekali ya, yang beraktifitas, ada yang bekerja, ada yang juga, berkuliah, ini berarti, sampai mengorbankan aktivitasnya ya, untuk bisa menonton, luar biasa ini. Iya, termaksud, Bapak saya sendiri, juga berusaha untuk cuti, biar bisa ikutin, teman-teman Indonesia, disini untuk menonton. Luar biasa, ini sampai cuti ya. Mbak Yohana, kita ntar tertarik sekali ya, mungkin bisa dilanjutkan dulu, cek tiketnya, supaya bisa langsung menonton, dan tidak ketinggalan pertandingan, nanti kita akan update lagi, situasi terkini di dalam, bersama dengan supporter Indonesia. Terima kasih Mbak Yohana, silahkan dilanjut.